Java mendukung penanganan error bertingkat di mana kita bisa menangani beberapa error dalam satu block try jadi jika di dalam block try itu terdapat beberapa instruksi yang menyebabkan beberapa jenis error kita bisa menanganinya dalam satu buah try nah untuk lebih jelas sekarang kita coba praktekan di NetBean kita buat sebuah proyek baru next misal disini belajar error bertingkat setelah itu finish nah pertama misal sekarang kita buat sebuah java main class next program tambahkan paketnya finish nah disini kita buat error arithmetic exception seperti yang sebelumnya coba kita simpan lalu jalankan dan hasilnya adalah error arithmetic exception lalu kita coba gunakan try simpan Simpan, sekarang jika kita jalankan, errornya berhasil kita tangani menggunakan cache ini. Nah sekarang kita buat error yang kedua. Misalnya kita buat error null pointer exception, jadi kita buat sebuah kelas dulu. Misal contoh saja, paketnya paket data, finish. Misal disini kita tambahkan sebuah prosedur tes, jadi ini untuk mengetes saja. Nah setelah itu disini kita buat sebuah perintah lagi. Contoh-contoh sama dengan null contoh titik tes. Simpan, jika program yang dijalankan, arithmetic exception berhasil ditangani namun null pointer tidak berhasil ditangani. Nah untuk menanganinya kita perlu menggunakan try-catch. Simpan, coba kita jalankan. Dan hasilnya error arithmetic dan juga null pointer exception sudah berhasil kita tangani. Namun disini kita lihat kita membuat dua buah try. Nah java bisa menggabungkan kedua buah try ini menjadi satu. Jadi misal ini kita masukkan disini, jadi ini kita hapus, sekarang simpan, coba kita jalankan, dan alhasil yang terjadi hanyalah arithmetic exception. Nah kenapa demikian? Nah jadi saat program instruksi sampai disini, jadi program berjalan sampai disini, disini terjadi error pembagian dibagi kosong. Nah jika kalau disini terjadi error, maka blok dibawahnya ini tidak akan dieksekusi. Jadi dari sini langsung masuk ke catch yang sesuai. Jadi disini adalah arithmetic exception. Setelah itu ini dijalankan. Artinya yang dibawah try ini setelah error itu tidak dijalankan. Kalau disini tidak terjadi error, misalnya kita ubah jadi dua, simpan, maka otomatis kode yang dibawahnya akan dijalankan. Dan jika lo dijalankan, hasilnya kita lihat tetap error null pointer exception. Nah kenapa demikian? Karena disini si try ini hanya bisa meng-catch atau menangani error arithmetic exception. Jadi tidak bisa menangani null pointer exception. Nah agar bisa menanganinya, kita tambahkan cache null pointer exception. Setelah itu kita tambahkan. Jadi kita tambahkan satu buah cache baru di bawahnya, yaitu null pointer exception. Jadi kalau kita jalankan sekarang, yang terjadi adalah error null pointer exception ditangani. Jadi karena disini terjadi null pointer, jadi yang menangani adalah cache ini. Dan disini jika lo terjadi arithmetic exception, yang menangani adalah cache ini. Jadi seperti itu jika lo dalam satu block try terdapat dua jenis error atau lebih, jika lo kita ada tiga error, kita bisa menambahkan cache yang baru di bawahnya dan seterusnya. Jadi tidak ada batas limit berapa jumlah error yang bisa kita tangani. Nah di java 7 ada cara sederhana di mana kita bisa menggunakan satu cache. Jadi kita tidak perlu menggunakan dua cache. Tapi sebelumnya kita perlu meng-upgrade project yang kita buat menjadi JDK 7. Caranya klik kanan, pilih properties, setelah itu bagian source, kita ubah JDK-nya jadi ke JDK 7. Setelah itu oke, selesai. Ini bisa kita hapus. Nah lantas bagaimana jika terjadi error null pointer exception? Nah kita bisa tambahkan menggunakan garis lurus, setelah itu disini null pointer exception. Nah exception-nya otomatis yang akan dieksekusi disini bukan cuma arithmetic, melainkan null pointer juga akan meneksekusi ini. Jadi misalnya disini kita ganti error di tangani. Setelah itu simpan. Nah disini terjadi null pointer exception. Coba kita jalankan. Hasilnya error di tangani. Atau terjadi arithmetic exception. Kita simpan. Jalankan. Tetap error di tangani. Nah untuk mengecek jenis error-nya kita bisa menggunakan perintah Keep EX instance of arithmetic. Maka disini berarti error-nya berupa arithmetic. Else null pointer exception. Sorry. EX instance of null pointer exception. Maka disini error null pointer. Kita simpan. Coba di jalankan. Hasilnya adalah error arithmetic. Tapi kalau error-nya adalah null pointer. Kalau di jalankan hasilnya adalah error null pointer exception. Jadi seperti itu cara menangani beberapa error jika kita menggunakan satu cache. Dan ini hanya ada pada java 7. Jadi jika lo menggunakan versi java 6 atau kebawahnya itu tidak bisa melakukan hal seperti ini. Jadi harus beberapa cache. Jadi satu cache ini hanya bisa digunakan di java 7 saja. setelah 5 senil h backer. Tآ